Apakah Orang Kristen harus Memanggil nama Allah itu Dengan nama Yahweh Dan dari mana asal-usulnya Nama Yahweh itu Pertanyaannya adalah Betulkah Yahweh itu Bunyi yang sebenarnya dari nama itu Karena dalam Alkitab perjanjian nama Nama itu Ditulis dengan huruf mati Y, H, W, H Dan Umat pada umumnya Tidak mengucapkan nama itu Karena ada perintah Jangan menyebut nama alamu Dengan sia-sia Dalam hukum 10 Sehingga bangsa Yahudi takut Untuk menyebut nama itu Sehingga ketika mereka Membaca Kitab Suci Perjanjian nama Kalau ada kata-kata Yahweh muncul Y, H, W, H itu muncul Mereka ucapkan dengan kata Gantian Dengan Adonai Adonai artinya Tuhan Sehingga Sehingga Ketika Kitab Suci Ibrani ini Diterjemahkan ke dalam Bahasa Yunani Namanya Sabtuaginta 300 tahunan lebih Sebelum lahirnya Kristus Para pemimpin Yahudi ini Para penerjemah yang jumlahnya 72 orang ini Tidak menerjemahkan Y, H, W, H itu Dengan bunyi Tapi dengan cara Ucapan mereka Dalam bahasa Hebrani Adonai Yang artinya Tuhan Sehingga Kata Yahweh itu Ditulis dengan Tulisan Kirios Artinya Tuhan Nah ketika itu Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Perjanjian lama ini LAI mengikuti Kebiasaan orang Yahudi Tidak mengucapkan Nama Yahweh itu Dengan Yahweh Kecuali terjemahan Bahasa Batak Terjemahan bahasa Jawa Itu ada kata Jawa Kalau terjemahan bahasa Jawa Yehuwah Diucapkan begitu Tapi dalam terjemahan Bahasa Indonesia Tidak Ulangan 6 ayat 4 Tolong baca Tuhan itu alat kita Tuhan itu besar Tuhannya huruf besar semua Atau huruf besar Tnya saja yang besar Nah itu bunyinya Yahweh Jadi kalau ada Perjanjian lama Ada kata Tuhan Huruf besar semua Itulah kalau dalam Bahasa Hebrani Y, H, W, H Yang sebenarnya Kita tidak tahu Ucapannya bagaimana Bisa Yahweh Bisa Yehuwah Bisa Yivih Bisa Yuhu Tidak tahu Tidak tahu Soalnya ini huruf Mati Dan kata Yahweh Ini Diucapkan Adalah pendapat Para sarjana Kemungkinan Besar Bunyinya itu Yahweh Tapi kita tidak tahu Apakah betul Yahweh Adonai 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 Jadi huruf hidupnya Jadi Yahweh Ditaruh Huruf Iru-Iru Budna Ditaruh Y, H, W, H Jadi Yahweh Jadi Yahweh Jadi Yahweh Jadi Jahweh Tapi para sarjana Mengatakan Kemungkinan itu Bunyinya Yahweh Jadi kita tidak tahu Jadi Memaksakan Bahwa nama Aleh Harus Yahweh Pun Itu Hanya Pendapat Sarjana Saja Kita tidak tahu Bunyi sebenarnya Bagaimana Sebab orang Yahudi Tidak mau Memutukan Itu yang Yang kedua Nama Yahweh itu Diberikan sebagai Pengikat Perjanjian Antara Allah Dengan Bangsa Israel Itulah Nama Perjanjian Allah Dengan Umat Yang Lama Yaitu Umat Israel Sekarang Kita ini Bukan-bukan Israel Kita tidak Terikat Kepada Perjanjian Israel Tetapi Kita Terikat Pada Penggenapan Perjanjian Itu Yang nampak Di dalam Diri Yesus Kristus Jadi Yang menjadikan Kita terikat Dengan perjanjian Allah Di dalam Nama Yesus Kristus 2 Korintus 1 19 Kita membaca Kristus Anak Allah Yang telah Beritakan Di tengah-tengah Kamu Yaitu Oleh Ku Dan Silvanus Dan Timotius Bukanlah Ya Dan Tidak Tetapi Sebaliknya Di dalam Dia Hanya Ada Dia Terus Kak 20 Sebab Kristus Kristus Adalah Ya Bagi Semua Janji Allah Dengan Demikian Di dalam Kristus Perjanjian Allah Menjadi Pasti Jadi Yesus Kristus Itulah Pengikat Kita Dengan Allah Dalam Perjanjian Itulah Sebabnya Tidak Pernah Para Rasul Itu Memberikan Nama Yahweh Mereka Menjadi Saksinya Yesus Kristus Cuma Kita Baca Dalam Kisah Rasul Pasal Yang Ke Satu Ayat Delapan Menjadi Saksiku Bukan Saksinya Yahweh Kudis Ini Siapa Yesus Dan Para Rasul Dipilih Untuk Memang Menjadi Saksinya Yesus Coba Ketika Yudas Eskariot Harus Diganti Karena Angka 12 Angka Simbol Seperti Israel Baru Maka Ketika Yudas Eskariot Mati Angka 11 Tidak Cukup Harus Ditambah Supaya Angka 12 Tutup Supaya Simbol Seperti Israel Baru Itu Tetap Ada Maka Digantikan Nah Tujuannya Apa Tujuan Mereka Digantikan Ini Apa Kita Baca Di Dalam Tisah Rasul 1 21 Harus Ditambahkan Kami Seorang Dari Mereka Yang Selalu Berkumpul Terus Dengan Kami Selamat Tuhan Yesus Bersama Sama Dengan Kami Ya Terus Untuk Untuk Saksi Saksi Tentang Kebangkitannya Bukan Tentang Nama Yahweh Para Rasul Tidak Pernah Mengabarkan Injil Saya Tidak Percayalah Pada Yesus Kristus Coba Kita Baca Di dalam Kisah Rasul Pasal 2 32 Yesus Inilah Yang Dibangkitan Allah Nah Yesus Inilah Yang Dibangkitan Allah Tentang Hal Itu Tentang Hal Kebangkitan Yesus Ini Kami Adalah Saksi Jadi Para Rasul Dalam Seluruh Perjalan Baru Tidak Pernah Menyaksikan Tentang Nama Yahweh Itu Bukan Masalah 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 Adalah Keselamatan Itu Dimulai Ada Di Dalam Yesus Karena Mereka Pemberita Keselamatan Bukan Pemberita Nama Yahweh Para Rasul Itu Pemberita Keselamatan Dan Keselamatan Terjadinya Di Dalam Yesus Kristus Dalam Siapa Siapa Pasal 13 Pasal 3 15 Dari Kisah Rasul Yang sangat penting Apa yang sangat penting Terus 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 Paulus Menyampaikan pada Jumat Korintus Dia sendiri Menerima Dari Para Rasul Sebelumnya Dan Yang sangat penting Disamatan Paulus Ini Apa Katanya Terus Bahwa Ia telah Dikuburkan Dan Bahwa Ia telah Dibangkitkan Pada Hal Yang Nah Itu Yang Penting Kristus Disalibkan Kristus Dikuburkan Kristus Bangkit Itu Berita Yang Diterima Rasul Paulus Dan Rasul Yang Lain Dan Yang Diteruskan Rasul Paulus Juga Jadi Sepanjang Sejarah Gereja Mula-mula Tidak Ada Rasul Itu Yang Concernya Mengenai Yahweh Yang Yang Concern Adalah Mengenai Keselamatan Di Dalam Nama Yesus Kristus Yang Diberitakan Adalah Yesus Yang Tersalib Bukan Nama Yahweh Pasal 2 Ayat Yang Kedua 3 Dan 24 Kami Memberitakan Krisis Yang Disa Kami Memberitakan Siapa Bukan Yahweh Kami Memberitakan Kristus Yang Disalibkan 24 24 Tapi Itu Mereka Yang Dipanggil Ya Baik Orang Yahudi Maupun Orang Bukan Yahudi Kristus Adalah Kepuatan Alam Dan Hikmat Alam Jadi Inti Daripada Yang Diberitakan Oleh Rasul Itu Adalah Mengenai Yesus Kristus Bukan Mengenai Yahweh Selanjutnya Nama Yahweh Itu Tidak Pernah Di Ucapkan Para Rasul Pada Waktu Mengabarkan Injil Buktinya Apa Buktinya Perjanjian Baru Itu Ditulis Dalam Bahasa Yunani Dan Tidak Ada Nama Yahweh Itu Muncul Elohim Pun Tidak Muncul Yang Muncul Adalah Padanannya Dalam Bahasa Yunani Elohim Dalam Bahasa Ibrani Adalah Untuk Allah Kalau Bahasa Arab Dan Untuk Bahasa Yunani Adalah Teos Kenapa Tidak Menggunakan Elohim Kalau Elohim Itu Penting Enarchi In Ologos Pada Mulanya Adalah Firman Ke Ologos In Prostanteon Dan Firman Itu Bersama Dengan Teos Ke Teos In Ologos Dan Teos Logos Itu Kenapa Tidak Elohim Kenapa Rasul Ini Sendiri Orang Yahudi Yohanes Orang Yahudi Bukan Orang Indonesia Kok Tidak Mengatakan Allah Itu Sebagai Elohim Kok Teos Ya Dan Setiap Ada Kata Kirios Tuhan Dalam Perjanjian Baru Orang Orang Ini Sekte Yahweh Ini Dengan Tidak Jujurnya Menterjemahkannya Sebagai Yahweh Kalau Kalau Harus Ke Bahasa Islanya Aslinya Ya Jangan Yahweh Ya Kirios Gitu Kan Karena Bahasa Islinya Bahasa Yunani Kenapa Bahasa Yunani Diterjemahkan Kedalam Terjemahan Yaitu Bahasa Ibrahim Jadi Tidak Jujur Memaksakan Apa Yang Tidak Ada Di Dalam Teks Kitab Suci Bahasa Aslinya Supaya Cocok Dengan Dogmanya Itu Siwatnya Sekta Memaksakan Bunyi Teks Kitab Suci Agar Sesuai Dengan Dogmanya Bukan Dia Tunduk Kepada Apa Yang Ada Dalam Kitab Suci Lagi Pula Yang Menyatakan Diri Kepada Gereja Allah Menyatakan Diri Kepada Gereja Kepada Oman Beriman Bukan Dalam Bentuk Nama Yahweh Firman Menjadi Manusia Dan Manusia Ini Sebagai Penjelmaan Firman Ini Ketika Berada Di Dunia Namanya Bukan Yahweh Namanya Yesus Kristus Bahasa Hasilnya Yosua Hamasyah Tapi Artinya Sama Mengapa Kok Bisa Yosua Jadi Yesus Karena Bahasa Yunani Tidak Punya Huruf Y Jadi Y Ditulis Dengan Huruf I I Yesus Dan Bahasa Yunani Nama Laki Laki Selalu Diakhiri Dengan S Nama Ibrani Yosef Bisa Jadi Yosef Nama Ibrani Eleazar Bisa Jadi Lazarus Karena Itu Memang Da Yunani Kenapa Bisa Berubah Bisa Saja Saya Kalau Saya Menggunakan Nama Nama Kecil Saya Bantang Orang Menyebut Saya Beng 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 Itu Namanya Bas Orang Terjemahkan Nama Saya Dalam Bahasa Mandar Fang Fang Tewi Pientolon Padahal Ini ucapan Suatu Bahasa Jangan Disalahkan Kalau Orang Bisa Mengucapkan Bahasa Kita Yang Makanya Orang Yunani Mengucapkan Yosua Sebagai Isus Dan Ketika Kita Kata Isus Ini Diucapkan Orang Latin Menjadi Yesus Sehingga Semua Bahasa Bahasa Eropa Barat Yang Merupakan Derivasi Bahasa Latin Mengikuti Ucapan Akun Jadi Yesus Jesus Dan Kita Di Indonesia Akan Melakukan Orang Belanda Ngikut Bahasanya Orang Eropa Jadi Yesus Nah Sementara Kitab Suci Yunani Ini Akhirnya Diterjemahkan Ketimur Ke Bahasa Siria Bahasa Aramia Bahasa Arab Kata Yesus Yosua Diucapkan Jadi Yesus Atau Isau Aramia Barat Atau Isah Aramia Timur Jadi Siria Timur Yang Diucapkan Di 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 Persia Dan Keliatannya Ketika Muhammad Menyebarkan Islam Dia Banyak Bertemu Dengan Orang Siria Timur Ini Yang Mengucapkan Yesus Sebagai Isa Tidak Bisa Begitu Bisalah Orang Jawa Di bagian Banyumas Kalau Bilang Apa 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 Juga Apa Itu Gitu Sama Isa Isau Karena Perbedaan Dia Dia Jadi Kalau Kita Lihat Terjemah Terjemah Nama Yesus Selalu Diterjemahkan Disesuaikan Dengan Bunyi Ucapan Orang Setempat Alisa Itu Berasal Ucapan Dari Orang Siria Timur Yang Itu Yang Dikenal Muhammad Sehingga Nama Itu Masuk Di Quran Ya Kalau Yesus Itu Dikenalnya Dibar Jisus Dibar Hamasya Itu Artinya Orang Yang Diorapi Terjemahkan Bahasa Yunaninya Ho Christos Sehingga Diucapan Bahasa Latin Christus Bahasa Belanda Sama Bahasa Inggris Menjadi Christ Diambil Dari Bahasa Latin Orang Yang Diorapi Bahasa Siria Menjadi Demesihah Isha Demesihah Menjadi Bahasa Arab Isa Al Masih Itu Sama Ya Dan Inilah Nama Yesus Inilah Nama Inilah Yang Menjadi Nama Manusianya Firman Allah Ketika Jadi Manusia Jadi Dan Dan Kepada Mesias Yang Adalah Firman Yang Jadi Manusia Inilah Nama Yahweh Itu Diberikan Yohanes 17 Ayat 12 Aku Tidak Tidak Ada Lagi Dalam Dunia Kata Yesus Dalam Doanya Kepada Bapak Terus Maksudnya Rasul-rasul Dan Yesus Ada Di Dunia Terus Nah Yesus Datang Kepada Bapak Terus Terus Ya Bapak Yang Kudus Periharlah Mereka Dalam Namamu Namanya Bapak Siapa Kalau dalam Janja Nama Yahweh Terus Ya itu Namamu Yang telah Kau berikan Kepada Ya itu Namamu Yang telah Kau berikan Padaku Jadi yang punya Nama siapa Bapak Namanya apa Yahweh Nama itu Sekarang Diberikan Kepada Yesus Jadi sekarang Yang memegang Nama Yahweh Itu siapa Yesus Yang memiliki Nama Yahweh Itu siapa Yesus Jadi kalau kita Sudah menyebut Yesus Ya sudah Yahweh Ada disitu Gak usah Diulang-ulang Lagi Kita nyebut Yahweh Lagi Sekarang malah Ngarang nama Bapak Yahweh Dari mana Alkitab Disebutan Bapak Yahweh Itu Bapak Ya Bapak Saja Gitu Sudah Jelas Ini Jadi Ini Sekta Yang memaksakan Sesuatu Yang tidak Tidak Esensial Dalam Alkitab Memang Betul Allah itu Adalah Bahasa Arab Tapi Bukan Bahasa Agama Islam Awalnya Duktinya Sebelum Muhammad Lahir Bapaknya Sudah Mati Bapaknya Muhammad Jadi Islam Sudah Belum Belum Tapi Toh Nama Bapaknya Itu Abdullah Nama Bapaknya Muhammad Itu Abdullah Artinya Abdinya Allah Ambanya Allah Berarti Allah Sudah Dikenal Sebelum Muhammad Lahir Allah Sudah Dikenal Sebelum Ada Agama Islam Berarti Nama Allah Itu Bukan Nama Miliknya Agama Islam Saja Yang Yang Kedua Oh Itu Kan Namanya Dewa Bulan Kata Mereka Emangnya Teos Bukan Namanya Seus Juga Kenapa Para Rasul Tidak Takut Menggunakan Kata Teos Teos Itu Sebutan Dewa Dewa Yunani Kenapa Para Rasul Menggunakan Teos Untuk Menyebut Elohim Mengapa Tidak Mempertahankan Elohim Karena Nama Allah Atau Teos Kalau Orang Di Indonesia Sang Yang Di Jawa Di Bali Di Madura Di Sunda Ada Para Yang Tempatnya Para Yang Ada Yang 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 Sang Yang Itu Adalah Nama Tuhan Dalam Pengertian Orang Nusantara Terutama Di Wilayah Jawa Sumatera Jawa Bali Baru Ketika Agama Imundu Datang Itu Dicampur Dengan Nama Dewa Mereka Tapi Di India Orang India Tidak Kenal Itu Nama Sang Yang Nggak Ada Sang Yang Brahma Itu Nggak Ada Ya Brahma Itu Aja Kata Sang Yang Itu Adalah Kata Asli Indonesia Yang Digunakan Oleh Orang Orang Tanda Kutip Penyembah Berhala Atau Penyembah Nenek 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 Tapi Orang Kristen Di Bali Tidak Taukan Mengenang Itu Sang Yang Widi Wasa Di Dalam Kitab Suci Bali Karena Bagi Orang Bali Kok Sang Yang Elohim Kok Juga Sang Yang Widi Wasa Kenapa Ini bukan Bunyinya Masalah Konsep Di Belakang Ini Memang Orang Orang Penyembah Berhala Menyebut Di Arab Sana Menyebut Dewa Tertinggi Itu Sebagai Allah Bapaknya Al-Alaq Al-Manah Al-Uzah Tiga Dewi Arab Memang Tetapi Orang Kristen Dan Orang Yahudi Pun Menerjemahkan Elohim Kedalam Bahasa Arab Bunyinya Ya Allah Fi'ul Bat'i Kana Al-Kalimat Pada mulanya Adalah Firman Wa'al Kalimat Ku Indallah Dan Kalimat Itu Bersama Dengan Allah Ini Terjemahan Bahasa Arab Wa'al Kalimat Allah Kalimat Itu Adalah Dan Firman Itu Adalah Ya Memang Karena Bahasa Arab Dipahasakan Yahweh Itu Uruf Arab Nggak ada E Nggak ada E Dipunyakan Apa Yahwah Jadi Terjemahan Ini Adalah Sesuai Dengan Buda Budaya Dan Ketika Datang Kedalam Di Dalam Yesus Kristus Nama Allah Itu Terkandung Dalam Diri Yesus Ketika Kita Menyebut Yesus Disitulah Ya Dan Kita Menyebut Allah Pikiran Kita Bukan Dewa Matahari Dewa Bulan Atau Beralah Yang Kita Maksud Allah Disitulah Bapaknya Tuhan Yesus Sama Seperti Ketika Rasul Menggunakan Kata Teos Yang Dimaksud Bukan Zeus Bukan Hermes Bukan Siapa Siapa Yang Dimaksud Bapaknya Tuhan Yesus Ketika Orang Batak Menyebut Debata Amang Allah Bapak Yang Dimaksud Bukan Debata Mula Jadi Nabolon Agamanya Dulu Bukan Yang Dimaksud Adalah Tuhan Ini Adalah Kontektualisasi Atau Mereka Kalau Allah Disebut Bukan Dengan Namanya Mana Dia Mendengar Kamu Ya Itu Kalau Manusia Tidak Kenal Namanya Allah Itu Disebut Dengan Apa Saja Bisa Allah Maha Tau Masa Disebut Dengan Orang Umat Yang Menyebut Dengan Nama Apa Dia Tau Ya Kalau Kita Ada Orang Menyebut Saya Apa Ya Saya Tidak Ngerti Karena Saya Manusia Alah Tau Hati Tau Hati Manusia Dia Menyebut Dan Apa Saja Dia Menengah Oleh Karena Itu Memper Masalahkan Nama Yahweh Itu Kehilangan Poin Sejauh Yang Dimaksud Dia Adalah Bapaknya Tuhan Yesus Pencipta Langit Dan Bumi Yang Memiliki Firman Kekal Dan Roh Kekal Dalam Dirinya Yang Mengutus Anaknya Turun Ke Dunia Mati Disalib Dan Bangkit Lagi Pada Hari Ketiga Naik Ke Surga Bagi Keselamatan Manusia Itulah Yang Kita Maksud Sebutlah Dia Allah Sebutlah Dia Debata Sebutlah Dia Sang Yang Widi Wasa Sebutlah Dia Sang Ti Sebutlah Dia Apa Saja Hal Yang Dimasuk Dan Pencipta Langit Baut Dan Bumi Satu Satunya Bapak Dari Tuhan Yesus Kristus Yang Turun Ke Bumi Jadi Manusia Mati Disalibkan Dan Bangkit Dari Kematian Dan Naik Ke Surga Bagi Keselamatan Manusia Apapun Ditersebutannya Dialah Itu Tetapi Biarpun Kita Sebut Elohim Yahweh Dan Alain Tapi Kalau Dia Bukan Teritunggal Dia Bukan Bapaknya Tuhan Yesus Dia Bukan Yang Mengirim Tuhan Yesus Jadi Manusia Mati Disalib Dan Elohim Biar Bunyi Namanya Yah Yahweh Kita Datang Kepada Inti Kepada Esensi Bukan Pada Bunyi Sebab Allah Itu Mengatasi Bunyi Dan Mengatasi Namanya Segitu Dan Akhirnya Hakikatnya Allah Itu Tidak Bernama Nama Itu Hanya Untuk Mengikat Perjanjian Antara Allah Dengan Bangsa Pilihannya Israel Dan Bangsa Pilihannya Yang Baru Adalah Kita Dan Nama Ikatan Perjanjian Itu Bukan Yahweh Tetapi Yesus Yesus Apa Kita Bangsa Pilihan Lu Ya 1 Petrus 2 9 Kamulah Siapa Ini Kita Orang Persahat Kamulah Bangsa Terpilih Terus Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Punya Allah Berarti Kalau Bangsa Terpilih Sekarang Siapa Orang Yang Beriman Kepada Yesus Dan Orang Beriman Kepada Yesus Itu Bukan Keluar Dari Mesir Melalui Laut Teberau Tapi Keluar Dari Kelapan Meluju Terang Yang Aljaib Melalui Kebatitan Yesus Yesus Sedara Sudara Jangan Jangan Injil Itu Di Belok Belok Kembali Loh Kepada Kemurnian Kemurnian Itu Di Dalam Yesus Kristus Ini Kita Berteologi Tidak Ada Kerjaan Muter Ke Yahweh Yang Apaan Bukan Yahweh Yang Mati Disalib Jadi Penting Yang Mati Disalib Demi Keselamatan Kita Bukan Nama Yahweh Tapi Nama Yesus Yesus Tidak Tidak